Intro Inilah desa Tegalwaru kejamatan JMPA, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani dan wira usaha industri rumahan. Tak heran, di setiap sudut terdapat industri rumahan yang dikelola oleh warga sekitar. Pola pikir masyarakat dan tingkat pendidikan yang rendah, serta kurangnya pengetahuan, membuat warga sekitar mengalami kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Di tengah rasa keprihatinan itulah, salah seorang warga sekitar, Tati Kancahniati, berinisiatif mengubah pola pikir warganya. Berawal dari keprihatinan. Jadi keprihatinan saya kepada warga, karena di desa Tegalwaru ini, masyarakatnya sebetulnya sangat kreatif. Tapi mereka hanya sebagai sebuah buruh saja, gitu ya, mendapatkan order. Nah, disitulah saya tertantang untuk melakukan pembedaan ekonomi. Tak mudah merubah pola pikir masyarakat yang sudah turun-temurun menjadi kebiasaan mereka. Berbagai tantangan pun dihadapinya. Saya bikin sebuah pola bagaimana produk, membantu produk marketing online mereka, kemudian merangsang atau memancing orang luar untuk datang ke kami, gitu ya. Alhamdulillah, dari mulai 10 orang, 20, sampai sekarang 150 ribu orang yang datang, dan otomatis para pengunjung itu langsung membeli. Berbekal ilmu yang didapat saat kuliah dan pelatihan sosial entrepreneur yang diselenggarakan oleh sebuah LSM, membuat ibu tiga anak ini mulai bergerak melakukan sesuatu. Saya memanfaatkan semua lembaga wadah, ya, jadi ada musrembang, saya coba aktif di musrembang, saya sampaikan ide-ide saya, ya, ada PKK ya, saya juga terjun ke mereka, ada posyando saya juga ikutan, gitu ya. Sehingga mereka tidak asing ke kami, gitu. Ya, walaupun terjadilah ada satu-dua yang miskomunikasi. Di tahun 2010, lulusan IPB Bogor ini mendirikan Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru, yang bertujuan untuk menyatukan para industri rumahan, salah satunya memasarkan produk yang dihasilkannya. Desa Tegal Waru, yang dulu merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Bogor, kini menjadi salah satu desa percontohan bagi desa-desa lainnya di seluruh Indonesia. Banyak perubahan ya, terutama memang banyak yang kontak kita, gitu kan, mau pesan barang dan segala macamnya. Cuman memang yang lebih terasa itu, ya, pengenalan, jadi ke marketing, lebih ke marketing, gitu. Bu Tatik, Alhamdulillah, banyak membantu saya, men-support, ya kan, Pak, banyak mempromosikan, banyak menginformasikan, bahkan kepada rekanan-rekanan, gitu lupa. Mimpi dan harapan hati ke depan ingin menjadikan perekonomian desanya beningkat lebih cepat. Ayo kita tumbuhkan Kampung Wisata Bisnis itu di setiap desa, sehingga kita nggak digulung oleh produk-produk luar, gitu, yuk sempurna memperkuat produk kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.